Untuk anak-anak kita ini, tadi kita sudah diskusi dengan Pak Sekda, Kota Tenggerang. Kita akan mencari yang terbaik untuk mereka. Salah satu diantaranya adalah nanti akan kita mungkin pindahkan ke balai atau sentra yang dimiliki oleh Kemensos dengan sarana prasaran yang mencukupi. Saya ingin sampaikan ini ada data yang baru saya dapat. Ini karena kemarin kami dapat dari buai ada 14.000 kasus seluruh Indonesia selama 3 tahun terakhir ini. Kerasan seksual pada anak-anak. Kami mencoba untuk mendata tentang LKS yang menjadi bagian dari pembinaan Kemensos. Jadi ini datanya saya perlu sampaikan secara keseluruhan itu ada sekitar 16.254 ini yang sudah melakukan semacam memproses perizinan mulai dari bawah. Nah dari 16.254 itu, itu terakreditasi 12.738, tidak terakreditasi atau tidak memenuhi syarat itu 3.516. Dan kemudian yang tidak ada sama sekali tindak lanjut, sebut blank di sini itu ada 352. Ini termasuk adalah tentu semua kluster dalam akreditasi. Jadi ada kluster A atau peringkat A, peringkat B, dan peringkat C. Yang peringkat B itu untuk kluster anak-anak, ini perlu saya nanti saya bagi saja. Tapi singkatnya bahwa memang masih memerlukan satu langkah yang konkret ke depan itu untuk melakukan monitoring dan evaluasi kepada yang sudah terakreditasi, apalagi kepada yang belum memenuhi syarat. Kemensos akan bekerjasama dengan kabupaten kota seluruh Indonesia melakukan upaya-upaya pembinaan, mendorong mereka bisa memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengelola sebuah LKS atau pantai asuk. Setelah ini kita akan ke rumah perlindungan sosial, untuk bertemu sama anak-anak kita di sana. Nah setelah itu kita akan coba membuat rencana nanti dipindahkan ke tempat kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.